Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ternyata, empat orang yang dieksekusi didakwa melakukan komunikasi dengan dinas asing, termasuk berkomunikasi dengan Mossad alias Badan Intelijen Israel. Alasan Iran mengeksekusi terdakwa karena dianggap telah mengganggu keamanan negara. Sebelumnya, Iran juga mengeksekusi seseorang yang diduga menjadi mata-mata Israel pada pertengahan Desember. Teheran berulang kali mengklaim berhasil menggagalkan operasi Mossad di negaranya. Upaya ini meningkat setelah perang Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu. Saat itu, militan jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server itu berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.